Halo selamat datang di channel gue ala-ala Alano Kalau ada dari kalian suka bermain game COC dan pernah ngebayangin kalau seandainya game COC tersebut bisa dijadiin NFT gameplay to earn yang bisa ngasih cuan Sepertinya bayangan kalian bisa jadi kenyataan ya guys, karena di video kali ini gue mau ngebahas NFT gameplay to earn yang punya gameplay mirip banget sama COC So langsung aja kita bahas ya guys Tapi sebelumnya jangan lupa buat kalian subscribe channel youtube Alanus ini dulu ya guys Biar gue makin semangat bikin video tentang projek, game, NFT maupun crypto terbaru yang bisa di sharing barang-barang ke kalian Apalagi ditambah sama like, share, dan comment dari kalian Biar makin banyak teman-teman lainnya yang tahu sama channel ini buat kita saling sharing dan belajar bareng Heroes of Mafia Merupakan NFT game best builder AAA yang berada di jaringan Ethereum Dan nantinya bisa kita mainkan baik melalui web, Android, maupun iOS Dibuat sama developer asal Vietnam yaitu Skry Studios Dengan anggota timnya berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Turki, dan lainnya Dilihat dari roadmap awalnya, Heroes of Mafia mulai dikembangin sejak kuartal 4 2021 Dan berencana ngadain TGE, ngerilis alpha testing, beta launching, dan lainnya sepanjang pertengahan 2022 ini Namun karena mereka melihat market crypto yang sedang volatil dan sempat ada perubahan anggota tim mereka Demi efisiensi serta menggait beberapa orang yang lebih memiliki pengalaman develop game Seperti dari Rufio, Supercell, Zynga, dan lainnya Kini mereka mempunyai roadmap terbarunya yang bisa kita lihat ya guys Di kuartal 3 2022 ini, mereka akan ngadain alpha testing khusus pemilik NFT Lalu disusul dengan beta testing di kuartal 4 2022 dengan rilis resmi NFT gamenya di kuartal pertama 2023 nanti Selain itu, ada beberapa poin dari pengembangan Heroes of Mafia ini yang diupgrade selama penundaan perilisannya Seperti infrastruktur improvement-nya, visual 2D menjadi 3D real time, dan hal-hal lainnya Yang memang sesuai sama tujuan awal mereka, yaitu menjadi NFT game AAA Buat lebih jelasnya tentang update terbaru tersebut, kalian bisa langsung cek lewat medium mereka ya guys Ada 2 token yang digunain di game ini Yang pertama, yaitu mafia token yang berfungsi sebagai token governance Dan bisa kita pakai buat transaksi beli item NFT maupun kita staking buat ngedapetin cuart Terus yang kedua, ruby token yang merupakan resource yang bisa kita dapetin dari reward mainin gamenya Dan bisa kita pakai buat nge-upgrade berbagai item NFT Buat gameplaynya sendiri, pastinya kalian udah tau ya guys Karena emang mirip banget sama game COC Kita bisa masak berbagai jenis troops, ngebangun fasilitas buat defense Ningkatin level headquarter, wall, powers, dan lain sebagainya Yang mana kita emang wajib ningkatin defense base kita Biar gak gampang diserang, sekaligus memperkuat daya serang troops kita Biar bisa ngeratain base lawan yang kita samperin Ada 3 jenis item NFT yang tersedia di Heroes of Mafia ini Yaitu, base atau line NFT tempat kita ngebangun markas kita Virus NFT yang bisa menjadi guardian base kita maupun ngebantu troops buat kita nyerang base lawan Dan kemudian, statue NFT yang bisa jadi booster start dari tiap fasilitas yang kita punya Seperti nambahin production rate Buat kalian player sultan atau yang emang punya moda lebih Mungkin emang gak ada salahnya ya guys, punya NFT land di game ini Yang emang jadi syarat utama buat ngedapetin cuan alias fitur play to earnnya Kalian bisa langsung cek harganya lewat open sea maupun banners NFT ya guys Dan inget akun yang ada verified centang birunya ya Biar gak kena scam Walaupun emang NFT land tersebut belum bisa dipakai in game buat saat ini Tapi kita bisa dapetin cuan dari sekarang Dengan cara nge-stacking Kebetulan, land soft stacking season 2 Bakalan dimulai Yang bisa ngasih reward mafia token dalam jumlah yang disuaikan Berdasarkan tingkat clarity line NFT yang kita punya Dengan reward mafia token tersebut Berarti masa stackingnya bakalan sampai waktu nanti rilis TGI mafia tokennya ya guys Buat free player, jangan berkecil hati dulu ya Soalnya kita juga bisa ngedapetin cuan dari NFT land yang dipunya sama para player sultan tersebut Ada dua cara yang ditawarin Yang pertama, rent NFT land Kita bisa ngerental NFT land dengan biaya mafia token dalam jumlah tertentu Dan semua keuntungan ruby token yang kita dapetin selama masa rental tersebut 100% akan menjadi milik kita Terus yang kedua, best partnerships Kita gak perlu modal buat minjemin NFT land yang dipunya sama player sultan Cuman konsekuensinya Ada pembagian ruby token setengah-setengah alias 50% Atau tergantung kesepakatan Dari seluruh ruby token yang didapetin selama masa peminjaman tersebut Disebutin juga di discord mereka Selain kedua hal tersebut Kita sebagai free player juga bisa berkesempatan ngedapetin ruby token Dengan cara ngikutin event turnamen atau clan wars yang bakalan diadain nantinya So gimana guys, apakah kalian tertarik sama NFT game Heroes of Mafia? Kalau dilihat dari partnernya, roadmapnya, desain awal gamenya dan lainnya Emang sepertinya NFT game ini patut kita tunggu ya guys Buat kalian yang pengen lebih tahu tentang Heroes of Mafia Bisa langsung cek ke situs mereka ya guys Dan jangan lupa juga langsung join ke sosial media mereka di twitter, discord, telegram Buat mendapatkan info maupun event terupdate-nya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Sekian dulu pembahasannya mengenai NFT game AAA Best Builder Heroes of Mafia Kalau ada dari kalian pertanyaan, saran, atau hal-hal lainnya Bisa langsung tulis di kolom komentar atau join discord Alanos channel ya guys Like dan share, tidak lupa juga di subscribe Jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat Sampai jumpa di video gue lainnya Gue Alanos, undur diri See ya